Halo adik-adik Brindley, kali ini kita akan membahas soal mengenai persamaan kodrat. Jadi pada soal diketahui ada bentuk 7 sama dengan 4x plus x plus 9. Di sini pertanyaannya apakah bentuk tersebut membahas persamaan kodrat? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, persamaan kodrat merupakan satu persamaan dari variable yang punya pangkat tertinggi 2. Dan bentuk umumnya adalah ax kodrat plus bx plus c, di mana a ini tidak boleh sama dengan 0. A tidak boleh sama dengan 0. Dan pangkat tertingginya dia adalah x kodrat. Jadi dengan demikian, a dan b merupakan koepisien, dan c adalah konstanta. Bentuknya c adalah konstanta. Penyelesaian atau pemecahan dari sebuah persamaan disebut sebagai akar persamaan kodrat. Jadi di sini pertama kita akan mencari apakah bentuk tadi bisa memenuhi syarat yang sudah kita sebutkan. Nah, ini ya adik-adik. Kita lihat 7 sama dengan 4x plus x plus 0. Di sini kita ubah dulu supaya sama dengan 0. Jadinya adalah 4x ditambah x adalah 5x, min 7 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Syarat pertama adalah pangkat tertinggi dari x adalah x pangkat 2. Di sini hanya ada x pangkat 1. Jadi syarat pertama itu tidak terpenuhi. Yaitu nilai x pangkat tertinggi adalah 2. Kita lihat di sini syarat yang kedua adalah nilai a tidak sama dengan 0. Di sini nilai a-nya adalah 5. a-nya 5, min 7 ini adalah konstanta, maka min 7 ini adalah c. Dan b-nya adalah 0 karena tidak ada, ya adik-adik. Nah, di sini a-nya tidak sama dengan 0, maka syarat yang kedua adalah terpenuhi. Namun di sini suatu bentuk bisa dikatakan persamaan kodat jika kedua syarat ini terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka bentuk tersebut tidak merupakan persamaan kodat. Jadi ini bukan persamaan kodat, ya adik-adik. Deng dong. Oke, jadi dengan demikian kita sudah menemukan jawabannya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menambah pengetahuan, ya adik-adik, mengenai materi, bilangan, atau fungsi dan persamaan kodat, ya adik-adik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.